Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad Buntan Buya saya mau tanyakan masalah yang membatalkan sholat Waktu minggu kemarin ada pembahasan masalah sholat sidatul khawf Seperti kita melaksanakan sholat Terus di samping kita ada anak kecil Terus anak kecil itu melakukan tindakan yang membahayakan Sehingga kita menyelamatkan anak selagi kita sholat Terus ada gerakan dalam satu rukun tiga kali tindakan Apakah hal tersebut tidak membatalkan sholat Dikarenakan termasuk sholat sidatul khawf Apakah bagaimana Buya? Mohon penjelasannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lanjutan sidatul khawf adalah bukan hanya di atas Di saat kita berada di medan laga Tapi di saat kita melakukan sholat untuk menyelamatkan hal lima Nyawa, akal, jasad, harta, kehormatan dan seterusnya Maka kita bisa melakukan itu dalam keadaan kita sholat Tapi boleh pilihan kalau membatalkan sudah Karena gini kok idahnya Membatalkan sholat wajib tanpa ada sebab hukumnya haram Kalau membatalkan sholat sunnah Menurut jumlah ulama Maliki, syafi'i, hambali Tidak Tiga madhab Maliki, syafi'i, hambali Kalau sholat sunnah Boleh anda batalkan Tapi kalau sholat fardu Tidak boleh dibatalkan Sama puasa pun demikian Kecuali dalam jubur menurut kita Kecuali dalam urusan haji dan umroh Biarpun sunnah Tidak boleh anda batalkan setiap saat Nah Dalam irama ini Dalam irama batal membatalkan ini Maka kalau anda lagi sholat fardu Di hadapan anda Ada kejadian Yang menuntut anda Melakukan satu hal Yang membatalkan Gerakan-gerakan misalnya Menolong orang yang Pikisan atau anak gitu Maka disini anda bisa bertahan dengan sholat anda Maka anda menjadi sholat Seperti orang sholat sidatul khuf Sholat dengan menolong anak tersebut Tentunya adalah Secukupnya Pertolong yang anda berikan Kalau sudah anda pegang selesai Tidak usah pakai ayun-ayun begini Kalau sudah begitu Seperti waktu ngejar uang anda Tas anda ada duitnya 50 juta Tiba-tiba dikejar Kalau sudah dia berhenti Dia harus berhenti Tidak boleh anda langsung lari Gebuk-gebuk itu tidak boleh Jadi secukupnya dulu Sama di bedaan lagak pun Juga seperti Cukupnya Kita mengayun pedang Tapi kalau sudah lagi diam Tidak boleh gini-gini Buter-puter Tidak boleh di bedaan lagak sekalipun Kecuali memang punya tujuan Untuk menakuti musuh Iya Tapi dalam keadaan ini bergerak Tidak boleh Kalau waktu diam-diam Sidatul khuf itu Jadi Tapi dalam keadaan diperlukan Gerakan seperti apapun Tidak menjadi batalkan Karena ini adalah kasus khusus Keadaan tertentu Nggak ada lagi Membatalkan dalam hal ini Menolong anak Bergerakas Membleng Sudah separuh Masuk mulutnya Kalau anda ingin Batalkan sholat Boleh Anda tidak dosa Karena apa? Ada sebabnya Kalau anda ingin mempertahankan sholat anda Anda pun boleh Maka anda melakukan sholat Seperti sidatul khuf Maka Tapi secukupnya Selagi sudah bicara anda Ambil di mulutnya Selesai Seperti itu Ini adalah keadaan darurat Tidak ada darurat Bahaya Mengarah kepada kematian Hilangnya nyawa Hilangnya akal Hilangnya harta Hilangnya kehormatan Maka kita boleh melakukan seperti itu Dan gerakan-gerakan menjadi Tidak bermasalah Karena kasus khusus Dalam keadaan sidatul khuf Sangat takut Wallahualam Bismillahirrahmanirrahim